Shut up and sit down Kabar gembira, India borong CPO Indonesia 2,6 juta ton atau senilai 46,8 triliun rupiah Indonesia siap penuhi pasokan CPO India, sambut hari raya di Pavali Dalam misi dagang yang dilakukan Kementerian Perdagangan di New Delhi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan dalam misi dagang itu pihaknya berhasil membukukan potensi ekspor sebesar 3,2 miliar dolar atau 47,4 triliun rupiah Ia menambahkan dari total potensi ekspor tersebut, produk kelapa salit meraih komitmen paling banyak Total komitmen yang menjadi kesepakatan sebanyak 2,6 juta ton atau senilai 3,16 miliar dolar, ujarnya India merupakan tujuan ekspor CPO kedua terbesar setelah China Dengan nilai ekspor mencapai 3,4 miliar dolar atau 25% dari total ekspor Indonesia ke India pada 2021 kemarin Dalam misi dagang ini Zulkifli Hasan membawa 10 pelaku usaha dan eksportir Indonesia, serta asosiasi Mereka berhasil menandatangani 22 MOU dalam misi dagang itu MOU dilakukan untuk produk unggulan dalam negeri seperti Minyak kelapa sawit CPO olein, batu bara, furnitur, perkakas plastik, serta bubur kertas dan kertas Delegasi misi dagang Indonesia ke India berhasil membukukan potensi ekspor senilai 3,2 miliar dolar Potensi ekspor ini diperoleh dari penandatanganan 22 Kesepakatan Kerjasama, MOU, antara pelaku usaha kedua negara, ujarnya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, yang diolah Kementerian Perdagangan Total perdagangan Indonesia dan India tercatat sebesar 16,67 miliar dolar pada Januari-Juni tahun 2022 Total ekspor non-migas Indonesia ke India pada periode tersebut tercatat sebesar 15,3 miliar dolar Atau meningkat 75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 8,7 miliar dolar Sementara itu, pada 2021 nilai perdagangan Indonesia dan India mencapai 19,8 miliar dolar Dengan surplus bagi Indonesia sebesar 6,3 miliar dolar Ekspor non-migas Indonesia ke India pada 2021 tercatat sebesar 13,11 miliar dolar Indonesia sebagai produsen utama CPO di dunia dan India sebagai salah satu pengguna CPO terbesar di dunia harus selalu bekerja sama Serta membangun kepercayaan dalam perdagangan dan investasi untuk mengembangkan industri CPO dan produk turunannya Produk CPO Indonesia terjamin keberlanjutannya serta aman untuk kesehatan Jelas Mendak Zulkifli Hasan Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari Tian Awan Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tonton semua videonya Thank you Thank you Very good selamat menikmati